Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Dea, si Zoro. Terima kasih telah menonton! 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 dan juga kalau kalian yang berani kalian bisa berkunjung untuk investigasi malam mungkin ke kolosium disebut untuk membuktikan apakah benar angker kalau katanya sering terdengar suara-suara hewan suara-suara orang yang sedang bertarung ataupun suara-suara yang menyerangkan ataupun penampakan bahkan dibayangin enggak sih kolosium itu kadang-kadang dipakai terus ada suara, ada penampakan fix wajib banget buat kalian yang suka banget misteri yang kalima wah gila sih kalau enggak tahu di musium Fatahila di negara kita sendiri Indonesia di Jakarta kenapa ya angker pasti kalian yang tinggalnya enggak jauh dari musium Fatahila itu udah tahu banget kan cerita-cerita menyeramkan dari musium tersebut termasuk gue sih rumah gue enggak jauh dari musium Fatahila dah ada musium Fatahila Jakarta ini menyimpan banyak sekali misteri yang sebenarnya sih lebih serem dari yang di luar negeri mungkin tapi kita karena sering berkreasi ke sana jadi kita menganggapnya biasa saja tapi sebenarnya menyimpan cerita yang menurut gue menyet hati gue apalagi kan terjadi di negara kita sendiri jadi pada tahun 1740 di musium Fatahila terjadi pembantaian besar-besaran kepada masyarakat Tionghoa sekitar 10 ribu jiwa meninggal kurang lebih di bantai di musium Fatahila tersebut dan kenapa terjadi pembantaian tersebut karena waktu jaman penjajahan Belanda mereka itu takut dari kaum Tionghoa itu memberontak gitu sehingga mereka itu di musnahkan lah istilahnya kayak dibantai gitu dan 10 ribu jiwa kurang lebih itu banyak banget gak sih banyak banget kan dan itu-itu setelah meninggal setelah mati gitu setelah dibantai mereka tuh dibuang mayat-mayatnya jadi begini saja ke sebuah muara dan-dan kalau kalian tau di bawah musium Fatahila itu ada penjara bawah tanah dimana penjara bawah tanahnya itu katanya bau anis dan gue buktikan sendiri di video 28 yang kemarin yang gue itu jalan-jalan di area kota tua itu gue juga masuk ke musium Fatahilanya dan masuk sendiri ke penjara bawah tanahnya awalnya gue gak percaya apa sih masa sih bau anis kan itu gak lama kejadiannya tapi ternyata beneran bau anis lo bisa lihat sendiri di video yang gue waktu itu explore kesana dan beneran gue kesana masuk beneran bau anisnya itu kayak baru berdarah-darah baru gitu terus sih ngeri banget apalagi malam ya itu beneran siang dan malam lo tau lah lebih serem pastinya penjara itu menyimpan beberapa tahanannya itu yang udah banyak banget di satu penjara yang kecil sampai mereka meninggal itu sadis sih sadis banget nah itulah 5 tempat pembantai yang paling angker di dunia versi 28 menurut kalian yang mana sih yang paling serem bisa langsung komen di bawah ataupun kalau kalian penasaran bisa langsung cari tau sumber-sumber yang mungkin lebih valid dan lebih lengkap daripada disini cuman jangan sampai lewatin video-video selanjutnya dari tahun 28 yang akan keluar yang akan kita upload dan pastinya akan lebih menyeramkan dan penundungan misteri dan jangan lupa like, comment, subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian ke saudara kalian ke adik kalian ke mama kalian ya ke semuanya pokoknya ya dan sampai disini dulu jodoh hari ini dan nanti kan jodoh sahabatnya i will catch you before selamat menikmati